Intro 37 tahun di Malang, putri usia 8 tahun dan 6 tahun. Bagaimana tips agar anak bisa istiqomah bangun subuh dengan semangat, senang, suka cita? Yang kedua, bagaimana cara menjaga iman, rasa cinta anak pada Allah dan Rasul agar tidak luntur seiring dengan semakin besarnya usia anak dan semakin banyak hal-hal yang masuk dalam hati dan pikirannya. Ya, jadi saya katakan ini usia 8 dan 6 tahun. Yang satu, baru masuk dalam usia tamis. Yang satu, mau masuk dalam usia tamis atau tufulah awal. Nah, di fase-fase ini, anak sudah mulai terbangun yang paling sempurna itu nanti adalah kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbahasa, kemudian juga nanti di usia 9 tahun ke atas, ya, banyaknya 9 tahun nanti, mulai terbangun tentang pengertian tentang waktu. Lewat 8 tahun, 9 tahun, mulai terbangun. Konsep waktu buat anak-anak di usia di bawah 7 tahun, terutama di bawah 5 tahun, 6 tahun, itu memang bicara tentang konsep waktu masa kini. Maka dia yang tidak tahu anak-anak itu hanya bicara tentang masa kini. Jadi, kalau dia dikasih mainan, kalau dia dikasih sesuatu, ya nikmatin sekarang. Dia nggak peduli besoknya ngantuk. Dia nggak peduli besok masih ada hari lain. Itu konsep waktu anak-anak di bawah 6 tahun, 7 tahun. Ya, seiring bertambahnya usia ketika dia mulai memayis, anak-anak sudah mulai dikenalkan konsep waktu yang lain. Yang paling mudah dikenalkan adalah konsep waktu masa lalu. Masa lalu dahulu. Jadi, dari masa kini, dia akan belajar dulu tentang masa lalu. Maka usia-usia 7 tahun adalah waktu yang tepat untuk anak belajar sejarah sebenarnya. Ya, anak mulai suka menghafal di sini. Anak suka mulai mengingat-ingat dengan luar biasa. Hafalan anak-anak itu luar biasa tumbuh di 7 sampai 10 tahun. Hafalin apa aja yang dia bisa hafal. Ya, mau bendera, mau kota, mau binatang, mau apa. Dia mulai suka dengan satu dan kemudian menghafalnya terus-terusan. Ya, itu memang di usia-usia seperti itu. Lupa hafalannya sangat-sangat kuat. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian, di usia seperti ini juga, di usia 7 sampai 10, eh, masa, 7 tahun ke sini, ke atas, itu dia mulai nanti bicara tentang masa lalu. Ya, 7 sampai 8 tahun, 9 tahun, dia banyak bicara masa lalu. Maka mengajarkannya bisa mendefinisikan dengan kejadian yang kemarin. Ya, misalkan dia makan es, padahal lagi hujan, suatu lagi enggak buruk. Yang kita bisa katakan adalah, jangan makan es, kenapa kemarin kamu makan es, kamu pilak. Kamu ingat kemarin? Kamu makan ini jadi enak. Cerita tentang kemarin lebih mudah dimengerti daripada besok. Buat anak-anak, 7 tahunan. Konsep waktu tentang masa lalu sudah tumbuh lebih dahulu sebelum konsep waktu tentang masa depan. Maka kalau kita bicara tentang cita-cita pada anak umur 7, 8, apalagi di bawah itu semua, maka cita-cita masih cukup rancu buat mereka. Karena cita-cita bicara tentang apa yang diraih di depan. Belum cukup jelas. Masih apa aja yang dia sebut. Walaupun dia juga mengerti apa yang dimaksud dengan cita-cita itu. Bahkan bingung sendiri dengan cita-citanya. Aku bingung menjadi apa. Aku kadang pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen ini. Banyak banget. Kenapa? Karena konsep waktu memang belum ada ke depan. Ya, jadi masih banyak yang diungkapkan, memang belum terukur dengan waktunya. Nah, makanya kalau kita lihat, pelajaran jam itu biasanya mulai dikenalkan di kelas 2. Pelajaran tentang jam, waktu, ya, itu biasanya mulai dikenalkan di anak-anak kelas 2, semester 2, atau kelas 3, ya, kelas 4. Sudah mulai dikenalkan dengan konsep waktu, jam. Di situ anak-anak mulai mengerti waktu. Kalau misalkan rata-rata, misalkan masuk sekolah, musuh umurnya 7 tahun, makanya kelas 2 itu mungkin 8 tahun menuju 9 tahun. Ya, di situ anak-anak mulai kenal dengan konsep waktu. Di situ anak-anak nanti bisa dikenalkan lebih lagi tentang keutamaan waktu dan lain-lain, termasuk tentang masa depan. Nanti kelas 3 mulai bicara tentang ada hitung-hitungan. Kalau saya berangkat jam 1, kemudian bermain selama 2 jam, maka selesai jam berapa saya bermain? Nah, itu mulai konsep waktu tentang masa depan. Ya, 5 jam lagi, 3 jam lagi, berapa jam lagi. Dan ketika anak-anak sudah masuk pada fase konsep waktu masa depan, mereka akan belajar tentang cita-cita, mereka bisa belajar juga tentang sebab-akibat, dia bisa belajar tentang hukuman, hukum alam sunatullah, seperti siapa menabung dia kaya, siapa belajar dia pandai, dia mulai bisa belajar seperti itu sedikit demi sedikit. Ya, termasuk tugas-tugas dari sekolah, mulai ada kedisi pilihan. Kenapa? Karena konsep waktu sudah mulai ada nanti. Ya, dia tahu waktu-waktu sholat, dia tahu berapa jam lagi, dia tahu bentar lagi waktu apa. Nah, itu sudah mulai terbentuk. Nanti di anak-anak usia, biasanya 8 tahun ke atas. Jadi, bagaimana kemudian anak-anak ibu istiqomah supaya bangun subuh dengan semangat dan senang dan suka cita? Ya, dalam konteks perlahan yang dominan pada anak, memang belum bicara tentang masa depan. Jadi, kalau kita gambarkan tentang, ayo, besok, biar nanti besok kamu begini, besok begini, sudah bisa ditangkap, tapi belum utuh sempurna. Jadi, yang paling mungkin adalah saat ini, jadi bangunin aja setiap hari. Bangunin aja. Bagaimana supaya anak senang? Ya, bangunin aja. Setiap hari bangun, bangun. Sampai jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kan intinya adalah pengulangan. Ya, apapun itu kebiasaan atau pembiasaan, intinya adalah pengulangan, 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 dan pengulangan. Ya, gak ada hal lain kalau untuk melatih kebiasaan selain dengan cara mengulangnya. Jadi, bagaimana supaya anak kita terbiasa pagi-pagi ceria diulang terus? Diulang terus besoknya lagi. Diulang terus, diulang terus, diulang terus. Sampai akhirnya itu menjadi satu hal yang biasa buat dirinya. Ya, menjadi lebih ringan, lebih ceria. Kenapa? Karena hanya kebiasaan lain yang dia lakukan. Itu yang harus kita lakukan pada anak-anak kita. Terus, bagaimana cara menjaga iman, rasa cinta anak pada Allah dan Rasulnya? Agar tidak luntur. Ini semakin besar usia. Terus, saya katakan perkembangan ini panjang. Nanti ada fase-fase yang disebut dengan fase berbahaya, itu di usia anak 10-11 tahun. Di sini, kalau kehilangan control, lost control kita terhadap anak-anak kita, seringkali anak itu berubah jauh dari apa yang kita kenal sebelumnya. Sebelum umur 10-11 tahun, anak-anak kita, kita ajarin ngaji, kita ajarin sholat, kita ajarin tutup aurat. Tiba-tiba di usia 10-11 tahun, lost 1 tahun pengontrolan dari kita, itu seringkali tiba-tiba kenal, maaf, game online, kenal apa ya, budaya-budaya lain gitu ya. Misalkan ya, boy band-boy band atau apapun. Nah, ini waspadanya di usia 10-11 tahun ya. Jadi, kalau kita mau usia 10-11 tahun, jangan ditinggal nih. Ini justru waktu menemaninya harus lebih kuat lagi. Ini fase-fase berbahaya. Dan bagaimana caranya mengenalkan iman? Intinya begini, iman itu kan dikenalkan atau ditandai dengan 3 hal. Ya, adalah sesuatu yang tasdikubi-kolbi gitu ya. Adalah sesuatu yang dibenarkan dalam hati gitu. Makanya iman itu kadang-kadang tidak bisa diwarisi. Tapi iman itu adalah apa-apa yang menggetarkan dan digetarkan oleh hati kita. Itu iman gitu ya. Makanya orang-orang beriman itu adalah mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kan gitu, kata Allah. Jadi, iman yang paling rendah atau paling dasar atau paling pertama, itu adalah sesuatu yang memang menggetarkan. Jadi, perasaan yang terbangun memang ketika kita mendidik anak-anak kita, apalagi ketika dia di bawah 7 tahun tentang agama, tentang iman, memang yang dibangun adalah suasana emosional tentang agama ini. Ya, keberagaman ini dibangun lewat kondisi-kondisi emosional. Ya, kondisi-kondisi rasa, tenang, ya. Ini terbangun. Nah, nanti ke depannya memang akan dibangun juga tentang pikiran-pikiran rokyu-rokyu tentang agama ini, ya. Karena akal sudah mulai tumbuh, mereka sudah mulai mengerti juga, maka mulai belajar fikir dan lain-lain itu biasanya di usia di atas 7 tahun. Atau lebih banyaknya nanti di usia 10 tahun. Itu mulai banyak belajar tentang fikir dan syariat. Jadi, bertahap mengajarkannya. Ya, kemudian juga iman adalah sesuatu yang ikrar lebih lisan. Sesuatu yang di lisan, di ucapkan, gitu ya. Di ikrarkan lewat lisan kita. Jadi, iman itu batu banyak pengucapan. Iman itu butuh banyak dikatakan. Itu iman, gitu ya. Maka orang-orang yang kuat imannya pada Allah, likran kasira, zikirnya itu banyak-banyak. Maka ajarin untuk banyak mengucapkan tanda-tanda atau gambar-gambar atau gejala-gejala atau pendekat-pendekat pada keimanan. Misalnya, Quran, misalnya zikir, apapun itu. Yang mendekat pada tanda-tanda harus diucapkan dengan lisan, diucapkan sesering mungkin. Ya. Yang terakhir, amal-lubi arkan. Jadi, iman itu harus adalah gambaran tindakan. Maka, mengajarkan iman harus mengajarkan lewat sebuah tindakan. Mengajarkan iman harus mengajarkan lewat sebuah amalan. Jadi, kalau sholat, jadi ajarkan sholatnya. Nggak bisa dibilang doang sholat kamu, terus tinggalin. Ya, dilihatin sampai dia negatin sholatnya. Ya, kita nggak bilang pakai aurat, tapi gitu dibiarin. Ya, enggak. Nah, itu pakai aurat. Pakai kerudung, tutup aurat, ya. Tutup auratnya, kita pakaiin, lihatin, gitu ya. Jadi, ada bab-bab yang memang iman itu berubah menjadi sebuah tindakan nyata. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita konsepkan perlahan-lahan dan terus bertahap sesuai dengan perkembangan anak, kemampuan berpikir anak, kemampuan akal anak, mudah-mudahan bisa menguat pada anak-anak kita. Baik. 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 Terima kasih.